Jenazah Emeril Kan Muntaz atau Eril, Putra Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil, direncanakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, pada Minggu, tanggal 12 Juni 2022. Informasi ini disampaikan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya. Betul, rencana hari Minggu, jenazah Eril tiba di Indonesia. Namun, belum dapat memastikan pukul berapa jenazah Eril tiba. Ia hanya menyebutkan, jenazah akan diangkut menggunakan pesawat kargo. Seperti biasa saja, menggunakan pesawat kargo. Nomor pesawat belum terkonfirmasi. Untuk jamnya belum dapat dikonfirmasi, nanti diinformasikan, tutur dia. Hal senada disampaikan Senior Manager Brand Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta M. Holik Muwardi. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, itu hari Minggu tanggal 12 Juni, jenazah Eril tiba di Bandara Soekarno-Hatta, ucap Holik, saat dikonfirmasi, Jumat. Menurut dia, pihak Bandara Soekarno-Hatta bakal menyiapkan ambulans. Kita siapkan ambulans untuk membawa jenazahnya, ujar Holik. Sebelumnya diberitakan, pihak kepolisian Swiss berhasil menemukan jenazah Eril pada hari ke-14 pencarian. Eril dilaporkan hilang setelah berenang di Sungai Are, pada Kamis 26 Mei 2022 lalu. Duta Besar Ri untuk Swiss Muliaman Hadat mengatakan, Eril ditemukan pada Rabu tanggal 8 Juni 2022 pagi. Polisi wilayah Ben mendapat laporan temuan tubuh seorang pria berada di bendungan Enghalde. Kemudian, polisi mengevakuasi jenazah dari cekungan luapan bendung. Perwakilan keluarga Rituan Kamil, L.P. Nazuzaman menyampaikan, jenazah Eril kemungkinan bakal dibawa ke Indonesia pekan ini. Menurut dia, jenazah Eril akan dibawa ke Indonesia pada Sabtu atau Minggu. Dia menyebutkan, jenazah Eril akan disucikan dan disalatkan sebagai Muslim.